Pemain Real Madrid, Vinicius Junior menjadi pahlawan Los Blancos karena berkatnya satu golnya kegawang Liverpool di partai final. Mereka bisa menjuari Liga Champions 2021-2022. Berkat usaha Vinicius yang selalu tampil maksimal, kini ia pun telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari manajemen Real Madrid. Kontrak Vinicius sejatinya masih lama, yaitu sampai tahun 2024. Kendati demikian, Real Madrid tampaknya tidak ingin kejadian Osman Dembele di Barcelona menimpa Vinicius. Los Blancos pun akhirnya menyodori kontrak baru, meski masa bakti Vinicius masih tersisa dua tahun lagi. Tak tanggung-tanggung kontrak Vinicius pun berdurasi cukup lama. Pakar Bursa Transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Madrid akan menyodorkan proposal penawaran berdurasi empat tahun. Jika Vinicius mengiakkan tawaran tersebut, maka pemain asal Brazil tersebut akan tetap di Madrid hingga musim panas 2028. Vinicius Junior akan segera menerima proposal kontrak resmi dari Real Madrid. Kesepakatan baru akan siap untuk dibahas, berlaku hingga 2028, kata Fabrizio melalui Twitter pribadinya. Vinicius sendiri masih haus akan gelar juara bersama Madrid. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan ambisinya untuk menjadi bagian dalam sejarah klub. Jadi besar kemungkinan rencana Real Madrid untuk mempertahankan Vinicius akan terwujud. Saya tak mau berhenti di sini, saya akan terus memenangkan lebih banyak dan terus membahas sejarah bersama Real Madrid. Ujar Vinicius Junior Sebagai sebuah klub sepak bola, Real Madrid merupakan klub terkaya di dunia. Nilai klub saat ini berada di posisi teratas. Dikutip dari Vox, Minggu, Real Madrid bernilai 5,1 miliar USD atau setara dengan 73,95 triliun rupiah. Posisi kedua disusul oleh pesaingnya di Liga Spanyol Barcelona dengan nilai 5 miliar USD. Manchester United berada di posisi ketiga dengan nilai 4,6 miliar USD. Di posisi keempat ada Liverpool dengan nilai 4,4 miliar USD. Dan posisi kelima ada Ben Munchen dengan nilai 4,2 USD. Pemasukan Real Madrid diantaranya berasal dari pertandingan dengan nilai 62 juta USD, penyaraan broadcast 2,2 miliar USD, dan komersial 1,9 miliar USD. Real Madrid kemudian mencatatkan pendapatan 792 juta USD. Dikutip dari AS, juara dari kompetisi ini akan menerima hadiah 22,6 juta USD atau setara 327,7 miliar rupiah. Saat menjadi finalis bersama Liverpool, Real Madrid sudah akan menerima hadiah sebesar 17,5 juta USD dengan menjadi juara hadiah Real Madrid bertambah sebesar 5,1 juta. Real Madrid tertarik mengamankan tanda tangan bintang Ben Munchen, Sergei Ginebri. Dengan menggunakan jurus pamungkas Los Blancos optimis, Ginebri bakal mengikuti jejak ex-kompatriotnya David Alaba. Bukan tanpa alasan Real Madrid tertarik merekrutnya dikarenakan, pemain berusia 26 tahun tersebut menunjukkan penampilan yang impresif sejak bersama Ben Munchen. Ginebri memantapkan dirinya sebagai salah satu wenger terbaik di Bundesliga Jerman. Ex-Arsenal tersebut adalah aktor penting dibalik Ben Munchen yang mempertahankan dominasinya di Jerman. Tercatat, selama membela Panji di Roten, Ginebri sudah mengemas 64 gol plus 40 asis dalam 171 penampilannya di semua ajan. Menurut laporan dari Todovicayes, strik pamungkas yang akan dipakai Real Madrid adalah dengan mendekati pemain tersebut sampai kontraknya berakhir. Hal yang sama saat mengguide ex-rekan Ginebri yakni David Alaba. Real Madrid sangat menyadari bahwa Ginebri yang kontraknya berakhir dalam waktu satu tahun saat ini, dia telah menolak semua tawaran perpanjangan. Tulis laporan tersebut, seperti yang dilakukan dengan David Alaba, rombongannya akan dihubungi untuk menilai kemungkinan mengontraknya pada musim panas 2023 mendatang. Mengalahkan Liverpool dalam laga final Liga Champions bukanlah perkara yang mudah. Namun Real Madrid membuktikan bahwa mereka mampu melakukannya meski dengan skor tipis 1-0. Liverpool memang tampil cukup dominan dan mampu membukukan 24 tembakan di sepanjang pertandingan. Jika melihat statistiknya, Liverpool punya segala alasan untuk keluar sebagai pemenang dengan tembakan sebanyak itu. Sayangnya berbagai peluang emas yang mereka ciptakan di laga ini mental karena aksi kebilang Thibaut Courtois. Sebaliknya, Real Madrid mampu memanfaatkan peluang mencetak gol dengan sangat baik melalui aksi Vinicius Junior. Banyak yang beranggapan kalau kemenangan Real Madrid berbau keberuntungan. Bahkan ada yang tak sampai hati menyebut juara Liga tersebut tidak pantas keluar sebagai pemenang di laga krusial ini. Hal ini pun dikomentari oleh gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Ia mengakui bahwa Real Madrid memang mengalami kesulitan sepanjang pertandingan. Namun ia tidak sepakat dengan pernyataan beberapa orang dan yakin kalau timnya memang pantas untuk menang. Benar bahwa pertandingan ini sangat ketat dan kami cukup kesulitan, tetapi saya pikir kami pantas mendapatkannya. Ujar dari Camavinga Karim Benzema memberikan pujian setinggi langit bagi Carlo Ancelotti. Ia menilai pelatih asal Italia itu adalah penyebab yang bisa membuat Real Madrid menjadi juara usial di musim ini. Ancelotti resmi kembali ke Real Madrid pada tahun lalu. Di musim comebacknya, Ancelotti langsung menghadirkan prestasi untuk El Real. Terbaru ia sukses menghantarkan Los Blancos juara Liga Champions. Benzema mengakui bahwa Real Madrid tidak bisa memenangi turnamen ini tanpa peransang manajer. Benzema menyebut bahwa dirinya bekerja sangat keras untuk membuat kemenangan di laga ini. Namun ia menyebutkan semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bimbingan Ancelotti. Ini adalah kemenangan yang sangat sulit diraih. Kami layak mendapatkan kemenangan ini. Kami bermain dengan baik dan kami juga dinaungi hadiah. Namun yang terpenting adalah kami memiliki Ancelotti. Ia adalah pelatih terbaik di dunia dan dengan kehadirannya di sisi kami, kami bisa menjadi juara. Kata Benzema di laman resmi UFA. Tahun ini Real Madrid sukses meraih dua gelar juara. Yaitu juara Liga musim 2021-2022 pada awal bulan Mei kemarin. Dan juara Liga Champions musim ini pada minggu kemarin. Mantan pelatih Real Madrid Fabio Capello memberikan apresiasi tinggi kepada Carlo Ancelotti dan Casemiro. Ia menilai dua sosok ini sangat berjasa membawa Real menjuari Liga Champions. Capello memberikan analisis mengenai kemenangan Real Madrid pada laga ini. Ia menyebut bahwa Real Madrid tidak menang beruntung atas Liverpool seperti yang orang-orang katakan. Ia menilai Carlo Ancelotti sudah merencanakan segalanya dengan sempurna. Sehingga mereka berhasil keluar sebagai juara. Ancelotti mempersiapkan pertandingan ini dengan sempurna. Anda bisa melihat ada banyak detail-detail dalam taktik Madrid hari ini. Ujar Capello ke Sky Spot. Pada kesempatan ini Capello juga menunjukkan siapa pemain Real Madrid yang paling menonjol di partai ini. Sang manajer percaya bahwa Casemiro benar-benar berjasa besar untuk menetralisir peluang-peluang berbahaya dari Liverpool. Saya rasa Casemiro menjadi pemain kunci di laga ini. Setiap kali Liverpool masuk ke kotak penalti Madrid, ia adalah sosok yang menghentikan para pemain Liverpool. Ucapnya kepada Sky Spot. Sedangkan dalam versi resminya, UFA memilih Thibaut Courtois sebagai man of the match di pertandingan ini. Keeper asal Belgia itu membuat 9 penyelamatan krusial di laga ini. Sehingga gawang Madrid tetap rawan. Terima kasih telah menonton!